Halo selamat sore, sore hari ini saya pengen makan lagi, makannya sih sama, pop mie hitam, nah namanya ghost pepper spicy chicken, saya pernah upload sih ini tapi gak tau sore hari ini saya pengen makan ini lagi ini, saya mau cobain lagi pedasnya karena sudah lama saya gak makan ini, nah mie ini sudah saya, tadi sudah saya rendam dengan air panas selama 5 menit, kemudian sudah saya buang airnya, sekarang tinggal kita tambahkan bumbunya, bumbu ini ya, nah, saya pikir teman-teman udah tau semua bahwa ini memang mie yang paling pedas terus katanya karena tingkat kepedasan mencapai 1 juta SHU, pengen coba lagi ya, sekarang kita rangu dulu, kita taruh bumbunya, terus kita makan, oke, kita buka dulu ya, ini kita buka dulu nih, warna mie nya hitam, nampak? Sekarang kita campur, kita taruh ini dulu nih, gak ada gunting, kita pake ini aja, gigi, oke, kita tuang bumbunya, ya, kita tuang semua oke, setelah selesai oke, kita aduk-aduk ini dia, sudah ditaruh aduk-aduk ya supaya tercampur semua dengan cabainya dan bumbunya oke, sudah tercampur semua dan warnanya berubah menjadi hitam merah hitam karena minyak hitam berwarna merah karena cabainya yang mantap sepertinya nah, jadinya seperti ini nampak ya sekarang kita makan kita doa dulu ini dia mari kita makan hmmm beres Matiasa persenya selamat menikmati habis habis tak banyak nih minum dulu ya sudah selesai reviewnya pedesnya berasa di seputar mulut ini pedes mana gitu gimana gitu pedesnya tapi saya pernah coba sih gak lama sih pedesnya mungkin sekitar 5 menit lah nanti hilang sendiri emang nih mulai turun dia kesini pedesnya tapi enak sih buat yang suka pedes ini memang oke punya buat yang gak bisa makan pedes saya sarankan jangan coba ya karena pasti setelah makan sekitar 10 menit anda akan segera ke toilet terus ke toilet lagi ke toilet lagi jadi jangan coba-coba yang gak kuat makan pedes jangan coba-coba nah demikian aja video saya sore hari ini singkat makan mie kos pepper oke enak yang suka video ini bisa like subscribe dan share sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya oke bye